Intro Di 5 menit ke depan, kita berdua akan menjabarkan apa arti D dan I untuk masing-masing nama Betul sekali, ini berdasarkan inisial kita, D dan Ivi tentunya Karena tentunya ada banyak sekali sifat-sifat yang berhubungan dengan inisial nama kita Seperti kamu, D Impressive Bang, mau ngomong kamu, aku udah ke ati Aku impatient ya Impressive Penting sekali kalo ketemu Ivi, kenal Ivi, Ivi tuh orang yang impressive, langsung mendapatkan kesan baik Hmm, terima kasih Kesannya ya, padahal daripada mencencil Intuitif Oh iya intuitif, cepet banget sih Kamu tuh orang yang sangat intuitif, lu tuh sangat incun dengan intuisi hati lu, jadi lu tuh sangat peka gitu Wah, suami saya beberapa kali berbohong pada saya, saya sudah disalah takuinya Nah, itu karena saya intuitif, betul sekali apa yang kata kalian Deep, they itu sangat dalam orangnya Mungkin kalo diliat dari tampilannya, orang tidak menyangka bahwa dia adalah seseorang yang sebetulnya dengan pemikiran yang sangat analitis Kemudian orangnya itu kalo misalnya merangkai kata tuh bisa sampai hujrep-hujrep ke hati Pokoknya orangnya di banget pemikirannya maupun sebetulnya apa yang dia ucapkan Kemudian, dynamic Dynamic, dynamic, dynamic banget Dia berteman dengan sosiality bisa Dia berteman dengan rakyat jelata maupun jelitur bisa Hahaha Dia berteman dengan siapapun bisa Pokoknya dia di segala komunitas bisa Intelligent Intelligent, oke Intelligent itu setingkat di atas cerdas dan pandai Ya kan? Lo ga ngerti padanan bahasa Indonesia nya apa Tapi I untuk Intelligent Important Important, kalo aku daring Aku? Aku tuh daring, beautiful banget tau ga sih orangnya Intense Lo yang gue kenal itu intens Kalo ngapa-ngapain tuh intens gitu Jadi kalo lo lagi sangat cinta dengan dunia public speaking Public speaking Public speaking Itu, tapi itu tidak beda sama kamu yang sebetulnya the very determined Gege jumege Pokoknya kalo sudah, mau sesuatu itu akan dilakukan dan dicapainya Lanjut Imaginatif Aduh, ya Lu tuh kreatif gitu, memiliki hidayah hal yang tinggi Kenapa lo jadi klub sama gue tuh karena lo tidak hanya imaginatif Kita punya juga intuitive Jadi lo tuh berhayah, kemudian tuh bisa melijauankannya ke dalam sesuatu Tapi ini tidak, apa rasanya tidak cukup Tidak bimbang dengan dirijen yang kamu punya Kamu tuh rajin deh Rajin mengingatkan aku Rajin terhadap detail Ya, tau apa bagaimana mengumpulkan fakta dan data dalam menerjakan sesuatu Kamu tuh orang yang sangat terrajin dalam mempersiapkan, dalam mekerja Pokoknya luar biasa Udah gitu, Dave itu adalah orang yang kalo kita liat gayanya dope ya Tau kan, you know what dope is You know, you know Dope tuh kayaknya keren banget, liat dong Dari ujung rambut sampe ujung kaki selalu memasak gini Dope, you know Paling bisa Karena yang terakhir adalah influential ya Yang mampu mempengaruhi hati-hati Tapi Dave, kamu D yang terakhir juga adalah diverse Tau kan diverse itu apa? Kesukaannya Dave itu beragam loh pemirsa Pemirsa kata sih kita nyebutnya Mereka suruhnya apa aja deh ya Pokoknya diverse Diverse itu artinya beragam Kesukaan Dave itu sangat beragam Dia bisa suka membaca, dia bisa suka menjahit Dan kesukaan Dave yang baru-baru ini dia lagi miliki adalah kesukaannya terhadap otomotif Hahaha Dia lagi suka bongkar-bongkar mobil baru maupun mobil bekas Gak percaya anda punya mobil bekas tidak ter... Apa ya? Tidak, gak bener gitu ya? Silahkan datang ke tempatnya Dave Maka Dave sekarang ini bisa membuatnya menjadi betul Ya diawali dengan mobil bekas baru kemudian bergerak menuju pancar bekas Blah! Eh diolah masih bisa Blah! I lagi D lagi D lagi Darling Kurang berarti Gak, gak, gak Kamu belum nyebut aku Daring Oh tapi aku udah dong tadi Daring Oh itu Daring Oh oh Daring Ionah Oke izinkan pula dalam kesempatan ini Saya ingin mengucapkan kepada my darling Dave Hendrick Terima kasih sudah menjadi sahabat Yang selalu bersama dalam suka dan duka Dan pertemanan kita berdua ini sebetulnya sudah mencapai hampir lebih dari 15 tahun Dan selama 15 tahun, you are always my darling Itu sebabnya kenapa kita hadir di game ini Karena kita ingin merayakan persahabatan kita Kayak gimana nih? 3, 2, 1, dan...